Oke teman-teman semuanya, selamat datang di channel saya, channel yang membahas seputar tutorial Android dan juga tutorial seputar komputer. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan tutorial bagaimana cara mematikan Windows Update yang ada pada komputer atau laptop kita. Nah sebelumnya, disini saya menggunakan Windows versi 10 atau Windows 10. Nah teman-teman, jika Windows kalian masih versi 7 atau versi 8, sebaiknya kalian upgrade Windows terlebih dahulu. Karena tutorial ini khusus untuk Windows versi 10 saja. Nah bagaimana caranya, langsung saja simak tutorial berikut ini. Pertama kali kita masuk ke type here to start ini, kemudian kita klik cari run, kemudian kita klik enter. Setelah itu kita masukkan kata ini, regedit. Setelah itu kita klik ok, kita klik yes. Nah disini kita sudah berhasil masuk ke registry editornya. Setelah masuk ke sini, kita pergi ke hk local machine ini. Kita klik ya, kemudian kita klik software. Setelah software kita klik yang polisius ini. Nah kemudian kita klik yang Microsoft. Setelah Microsoft kita klik yang ini, Windows. Kita klik, kemudian di folder Windows ini kita klik kanan. New key. Nah kita masukkan kata ini, Windows update. Update. Oh, karena disini saya pernah memasukkan kata ini, membuat folder Windows update ini. Jadi tidak bisa membuat double Windows update-nya. Nah setelah terkrit Windows update, kita klik kanan lagi. Kemudian klik new key. Kita buat folder ini, au. Kita ketikkan saja au. Terus kalian klik enter. Saya hapus dulu yang ini. Nah setelah au ini terbuat, kita klik kanan, new. Terus klik di word, 32 bit value. Nah disini kita masukkan kata ini. No auto update. Kemudian kita klik enter. Setelah itu, kita klik kiri dua kali secara cepat di file no auto update ini. Klik dua kali. Nah di bagian ini, value data ini. Kita ubah angka 0 menjadi 1. Setelah itu kita klik OK. Kita tutup. Dan setelah selesai semuanya, baru kita restart komputer kita. Atau restart laptop kita. Ini silahkan klik restart saja ya teman-teman. Oke itu saja tutorial dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Jika kalian suka dengan video ini, Jangan lupa subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Agar kalian bisa mendapatkan info terupdate dan terbaru dari channel ini. Itu saja tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Silahkan share ke teman-teman kalian. Terima kasih.